Saya Joni Andra, choreographer tari Sumatera Barat. Saya merupakan salah seorang seniman barangkali yang terdampak COVID-19. Saya punya grup tari namanya Impesa Dance Company yang sudah saya bangun dari tahun 2000, jadi lebih kurang 20 tahun. Dan sebetulnya saya punya keinginan pada bulan Agustus 2020 ini menampilkan karya terbaru saya. Namun karena COVID-19, akhirnya karya tersebut terhenti produksinya. Saya mulai memproduksi pada bulan Desember 2019. Terhenti karena penari-penari saya harus dirumahkan. Mereka tidak mungkin mengikuti proses latihan di tengah COVID-19. Dan ini terhenti total produksinya. Di samping itu, ini membawa dampak kerugian yang besar bagi seniman pastinya. Karena sudah tidak produktif lagi. Bagaimana saya mengisi kekosongan-kekosongan tersebut karena saya tidak melakukan proses latihan. Akhirnya saya mengajak salah seorang penari saya hanya berdua untuk merekam. Saya nari, membuat karya-karya pendek yang kemudian saya masukkan ke channel Youtube Impesa Dance Company. Nah di samping itu saya juga mengikuti Distance Paradeh yang diselenggarakan oleh Komedi Good RI. Di mana di sana menampilkan karya-karya pendek bersifat virtual. Dan Alhamdulillah, saya termasuk salah satu dari 40 penerima penghargaan saat itu. Di samping itu saya juga bergerak untuk membangun semacam gerakan seni tradisi Minangkabau. Saya mengajak beberapa teman seni tradisi untuk membuat live melalui akun Youtube. Kita melakukan acara saluang dendang di akun Youtube yang berawal dari Facebook saya. Maaf, bukan Youtube, tapi Facebook saya. Nah Facebook tersebut awalnya dari wall saya saja. Kemudian saya kembangkan ke halaman, ke fanspack. Dan Alhamdulillah sampai saat ini sudah punya 12.000 follower. Dan saya pun mengembangkan ke dalam bentuk channel Youtube namanya channel Malam Bagura Yolang Karona. Yang Alhamdulillah sudah lebih 1,5 bulan subscribernya hampir mencapai 800. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya memikirkan bagaimana saya selalu bergerak membuat ide-ide berkesen yang saya tidak tumpul. Makanya saya lakukan gerakan-gerakan seperti itu. Namun untuk menopang kehidupan saya, saya punya usaha toko kecil yang menjual hijab dan gamis. Dan ketika Covid melanda, karyawan saya saya rumahkan. Sehingga saya harus turun langsung karena memang pemasukan omset sangat turun. Dan akhirnya saya pun mengelola sendiri toko saya tersebut. Walaupun dalam kondisi sangat susah, saya tetap bertahan. Dan mudah-mudahan Covid-19 ini bisa habis. Dan seniman bisa berbuat kembali. Memproduksi karya kembali. Dan menampilkan karya-karya tersebut. Mudah-mudahan ini bisa terwujud segera. Covid-19 selesai di bungka bumi. Terima kasih telah menonton!